Intro Nama gue masih seno Dan masih happy kerja disini Gimana gak happy Bisa ngojek pake motor sport Idaman hati Titipan sih Ya tapi gak apa-apa lah Yang penting udah nyobain Kali aja bertanda suatu hari Gue bisa punya motor Keren kayak gini Sekeren gue Lo kalo gak demen gue kerja disini Lo ngomong sama gue Gak usah pake ngadu-ngadu segala deh Metante gue Nyesel gue cita banyak sama lo tau gak Sel Lo kenapa sih Udah sarapan belum Apa aja udah marah-marah aja Kenapa sih Emang pasalah gue apa Gue susah gak ngerti apa-apa deh Ya cukup tau gue sama lo no Kenapa sih Sel Hei Sel Sel Masalahnya kan gue belum tau apa-apa Lo udah mau nyalain-nyalain aja Sel Hei Sel kenapa sih Sel cerita dulu Hei Sel Sel Cerita dulu ya Kenapa sih Kenapa sih Salah gue apa Sel Masalah tuh ada aja Baru punya mitra kerja yang berprestasi Eh tau-tau minta resign Kalau kayak gini caranya Gue harus punya strategi Supaya bisa mempertahankan driver okejack yang berprestasi Yang bisa bikin besar nama okejack Mendingan gue punya mitra yang tidak terlalu banyak Tapi tetap berkualitas Permisi Ya Miss Ibu Maaf apa bentar disini rumah Pak Mulyadi Iya bener ini rumahnya Pak Mulyadi Jangan-jangan ini polisi yang nyamar lagi Pak Saya mohon ya Saya mohon Jangan tangkap suami saya Suami saya itu orang baik loh Lagian dia juga belum pulang Maksud ibu tangkap apa ya Bapak polisi kan Bukan bu Saya ini bukan polisi Saya datang kesini Mau ngasih tau Kalau Pak Mulyadi itu dapet hadiah motor besar bu Dapet hadiah Betul bu Wah Motor besar ya Iya Boni Boni Sini sini cepetan Cepetan Tidak apa Papi itu dapet hadiah motor Wah Kalau motor mah Papi juga ada punya Ini beda Motornya gede Mahal lagi Iya kan mas ya Betul deh Motornya mahal banget Betul kan Kayak di film-film Oh yang suara Oh Iya Oh iya bu Nanti kalau hadiahnya sudah datang Tolong diterima Dan ditandatangannya ya bu ya Karena untuk bukti saya ke kantor bu Oh iya 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 Eh kalau begitu saya permisi dulu ya Oh iya Mari bu Mari adek Iya on Simisi Iya makasih Makasih Iya Mami biasanya dengar mahal banget Betek Yes Yes Kita punyaintang ter�� sekolah Yes Pak Akhirnya Matar Gede Yee Terima kasih, Mbak Briman. Ya. Mbak, saya mau minta surat keterangan kerja di OKJ buat pengajuan kredit rumah bersubsidi. Boleh. Nanti langsung ke administrasi aja, ya? Ya. Mudah-mudahan di-proof ya, biar kerja di OKJ ada hasilnya. Ya. Terima kasih, Mbak. Issh, motor baru, No. Sadis. Gini dong, jadi kerja di OKJ itu ada hasilnya. Nih, contoh nih, Seno. Ya. Eh, lo ngambil cicilan yang berapa tahun? Gue doain supaya lancar ya. Biar nanya kejadian-kejadian yang bawa nama baik OKJ. Tuh, Mbak, kalau cicilan saya nggak tahu, Mbak, berapa tahunnya. Lo beli cash, No. Hah? Beli cash? Nggak. Kenapa sih? Kok lo nggak seneng? Kan ini motor baru. Hari ini baru lo bawa ke kantor. Masalahnya ini bukan motor saya, Mbak. Jadi tadi ada order antar barang, nah barangnya adalah motor ini. Hilang dong dari tadi. Jadi gini, Mbak, ceritanya, Mbak. Eh, lo udah dapet dua kali peringatan karena terima orderan dengan barang yang nggak sesuai standar. Saya boleh cerita dulu nggak, Mbak? Silahkan. Oke. Jadi gini, Mbak. Tadi ada orang minta antar barang. Wah, dia nelfon lagi. Halo? Bisa minta tolong diantar barang ke daerah pasar minggu? Tolong kamu bawa driver satu lagi, ya? Nah, saya ajak si mall. Saya titipin barang ini sama kalian, tolong dijaga baik-baik. Dan diantarkan sampai tujuan dengan selamat, ya? Siap, Pak. Pasti. Barangnya mana, Pak? Yang mau diantar? Yang diantar itu bukan itu. Tapi ini. Motorsport! Ya udah, sekarang Mas mau mana? Ini nungguin apa lagi? Ya, saya nggak bisa langsung anterin, Mbak. Karena pas yang penerima ordernya saya telepon... Halo? Mas? Ini, Mas. Saya mau anter motornya dari Pak Dudi. Iya, katanya hari ini mau dipakai buat syuting, ya? Aduh, Mas. Nggak jadi, Mas. Hari ini, Mas. Kita mau pindah lokasi, nih. Terus gimana, nih, Mas? Motornya sih masih sama saya, nih, sekarang. Nanti kalau mau dipakai lagi. Saya hubungin, Mas, ya. Saya bingung, kan? Saya telepon lagi yang order. Pas saya mau telepon yang order, ternyata udah nggak bisa, Mbak. Terus gimana ceritanya kalau kayak gini, Mbak? Tuh, kan. Jadi ribet gini, nih, urusannya. Yaudah, sekarang gini, deh. Ini motor, lo simpen. Ya? Tapi lo harus tanggung jawab penuno. Karena ini kan bukan motor sembarangan. Ini kan motor mahal. Dan ini punya pelanggan, loh. Lo tahu kan? Pelanggan itu adalah... Pelanggan adalah raja. Udah, lo tahu apa yang lo lakuin. Ya? Iya, Mbak. Siap, Mbak. Pokoknya nanti saya tanggung jawab, Mbak. Yaudah. Loh, Wolf. Kok nggak ada suaranya? Mogok. Sepertinya begitu. Wah, pas, Muld. Berhubung motor lo mogok. Lo pake aja nih, motor yang ini, nih. Nih. Sekalian aja lo bawa. Lo taruh aja di rumah, nggak apa-apa. Gak, aku takut. Takut kenapa? Takut kelihatan keren karena naik motor keren.